Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam keadaan sehat selalu. Aston Martin adalah perusahaan manufaktur asal Inggris yang merupakan bagian dari Ford Motor Company yang mengkhususkan diri dalam produksi mobil sport yang mahal. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya merek mobil Aston Martin. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Aston Martin didirikan oleh Lionel Martin dan Robert Banford pada tahun 1913 di sebuah bengkel kecil di kota London. Sebelum memutuskan untuk membuat mobilnya sendiri, Martin dan Banford bekerja sebagai penjual mobil buatan Singer. Pada masa-masa awal mendirikan perusahaan, Lionel Martin masih aktif dalam kompetisi balap yang diselenggarakan di Aston Clinton Hill. Dalam kompetisi tersebut, Lionel Martin mampu memenangkan balapan. Nah, dari situlah kemudian Lionel terinspirasi untuk menamai perusahaannya dari nama depan daerah tersebut, yaitu Aston, dan mengambil nama belakangnya yaitu Martin. Sehingga terciptalah merek Aston Martin. Mobil pertama yang diberi nama Aston Martin diciptakan sendiri oleh Lionel Martin pada tahun 1915 dengan menggunakan mesin konventry simple 4 silinder dengan sasis dari Isota Franchini buatan tahun 1908. Ketika mobil pertama ini akan diproduksi secara massal, peran dunia pertama meletus. Lionel Martin dan Robert Banford terpaksa bergabung dengan Angkatan Darat Kerajaan, dan semua mesin dan peralatan perusahaan lainnya dijual ke Shopwith Avation Company. Setelah perang, Lionel Martin kembali mendirikan perusahaan di Abingdon Road, Kensington, sementara Robert Banford memutuskan pensiun di tahun-tahun berikutnya. Logo pertama perusahaan juga diperkenalkan pada tahun 1921, terdiri dari penggabungan sederhana huruf A dan M yang merupakan inisial perusahaan, dengan warna hitam di dalam lingkaran. Kemudian desain bersayap pertama kali diadaptasi pada tahun 1927, dengan nama perusahaan yang ditempatkan pada sepasang sayap putih. Sejak itu, logo itu tetap digunakan, namun telah dirombak dan disederhanakan beberapa kali. Beberapa tahun setelah berdirinya kembali perusahaan, Aston Martin memperkenalkan beberapa mobil seperti Grand Prix, Razor Blade, dan Halford Special. Sekitar 55 mobil diproduksi untuk dijual, namun hasil penjualan tidak mampu mengeluarkan perusahaan dari kesulitan keuangan, sehingga membuat Aston Martin terpaksa gulung tikar dan menyatakan bangkrut di tahun 1924. Perusahaan kemudian dibeli oleh Lady Chanworth yang menaruh anaknya John Benson sebagai pemimpin perusahaan. Namun, lagi-lagi perusahaan gagal keluar dari krisis keuangan, sehingga menyebabkan pabrik ditutup pada tahun 1926, dan Lionel Martin memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Aston Martin telah mengalami beberapa kali perubahan kepemilikan sejak pertama kali didirikan. Hingga akhirnya pada tahun 1947, David Brown yang merupakan produsen traktor membeli Aston Martin. Pada tahun yang sama, perusahaan juga membeli perusahaan Lagonda. David Brown kemudian menggabungkan kedua perusahaan menjadi Aston Martin Lagonda Limited. Mobil produksi pertama era David Brown adalah Sport Corp Aston Martin DB1, yang diluncurkan pada bulan April tahun 1950. Hampir seluruh model yang diluncurkan menggunakan inisial DB yang merupakan singkatan dari David Brown. Selanjutnya, berturut-turut diperkenalkan seri Aston Martin DB2 di tahun 1950, Aston Martin DB2 per empat di tahun 1953, Aston Martin DB Mark III di tahun 1957, Aston Martin DB4 di tahun 1958, dan Aston Martin DB5 di tahun 1963. Aston Martin DB5 ini merupakan mobil yang sangat populer ketika itu, karena digunakan sebagai mobil tunggangan St. Connery dalam film James Bond 007 Goldfinger. Selama era DB, peluncuran salah satu mobil paling mewah di dunia adalah Aston Martin Lagonda. Mobil empat pintu ini diproduksi dan mulai dipasarkan pada tahun 1974. Namun, sayangnya Aston Martin kembali mengalami krisis finansial dan lagi-lagi mengalami pergantian kepemilikan. Bahkan di era tahun 1987, perusahaan mobil terkemuka asal Amerika Serikat yaitu Ford Motor Company pernah menjadi pemilik perusahaan Aston Martin. Namun kemudian dijual kembali ke perusahaan Kuwait yaitu investment dengan harga 925 juta USD di tahun 2007. Pada tahun 2020, miliarder asal Kanada bernama Lauren Stroll lagi-lagi menyelamatkan Aston Martin dari kebangkrutan dengan membeli 16,7 persen saham Aston Martin Lagonda yang setara dengan 239 juta USD atau jika dirupiahkan setara dengan 3,2 triliun rupiah. Dengan pemilihan tersebut, menjadikan Lauren Stroll menjadi ketua eksekutif sekaligus pemilik Aston Martin hingga saat ini. Beberapa mobil produksi Aston Martin yang paling ikonik antara lain Aston Martin DB2. Mobil ini merupakan produksi Aston Martin yang mengusung inisial DB untuk pertama kalinya. Lalu kemudian Aston Martin DB5. Mobil ini pernah mendapat julukan sebagai mobil paling terkenal di dunia berkat kemunculannya dalam film James Bond 007 Goldfinger. Selanjutnya adalah Aston Martin V8 Vantek produksi tahun 1977. Mobil ini merupakan supercar pertama Inggris yang didesain mirip dengan master car Amerika. Lalu ada 177 keluaran tahun 2009 yang merupakan salah satu produksi Aston Martin paling eksklusif sepanjang masa. Dengan hanya 77 yang dibuat. Kemudian Aston Martin DB9 yang diperkenalkan pada tahun 2013. Mobil ini adalah ikon otomotif modern dari Aston Martin untuk revolusi model lainnya di masa mendatang. Yang terbaru dari Aston Martin saat ini adalah mobil formulawan mereka yang dinamai AMR22. Lalu mobil SUV Aston Martin DBX707, mobil sport Aston Martin Vantek 2021, dan mobil hybrid Aston Martin Valkyrie. Kira-kira di antara teman-teman sekalian, Aston Martin model apa yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye! Sub indo by broth3rmax